Sungguh sebuah kehormatan bagi saya. Masyarakat adat suku Asmat Ats Rumpun Batsbub ini telah memberikan saya sebuah upacara adat sakral yang khusus dan eksklusif, yaitu penyematan nama salah satu leluhur mereka di Ats yang merupakan seorang kepala perang wanita bernama Sesere. Konon, saya adalah perempuan pertama yang disematkan nama salah satu leluhur Asmat pada khususnya di Ats. Saya menggunakan perahu khas Asmat menuju Jeobakasei untuk melangsungkan upacara adatnya. Lalu saya diterima oleh para keturunan Sesere dan digiring ke depan pintu tengah Jeobakasei untuk dicuci kakinya. Simbol cuci kaki ini adalah cara penghormatan mereka terhadap seorang tamu. Setelah selesai, saya kemudian digiring untuk duduk di depan tungku keluarga besar Sesere. Para tetua adat membuka acaranya dengan penuh hikmat. Lalu ritual adat dimulai dengan cara menggosokkan sagu ke muka saya seraya menyebutkan nama leluhur Sesere oleh para keturunannya secara bergantian. Sagu selain menjadi makanan utama orang Asmat merupakan sesuatu yang sangat disakralkan yang bisa ditemui dalam tradisi dan berbagai pesta adat suku Asmat. Peristiwa ini telah mengukir sejarah tidak hanya untuk Asmat, tetapi untuk diri saya, sebuah sejarah diri. Padahal saya sempat berpikir kalau masih banyak yang perlu saya lakukan dan berikan untuk Asmat. Semoga melalui peristiwa ini dapat memberikan kesadaran untuk semua bahwa adat, tradisi, dan budaya masih hidup di antara kita dan sudah menjadi kekayaan dan menjadi ciri khas Nusantara yang harus kita jaga dan lestarikan. Para tetua adat telah bermusyawarah mengenai pemilihan nama leluhur mereka di Ats yang dirasa sama dengan jiwa saya. Sehingga terpilihlah nama leluhur Sesere. Sesere ini adalah seorang kepala perang wanita dan termasuk salah satu orang pertama yang tinggal di wilayah Ats. Dan Sesere sangat dihormati dan dihargai karena kepala perang biasanya adalah seorang laki-laki. Namun Sesere mampu membuktikan dirinya untuk bisa menjadi seorang perempuan Asmat, yaitu menjadi ibu, menganyam noken, serta menjadi kepala perang dalam menjaga wilayahnya. Telah selesai menggosokkan sagu kemuka saya oleh para keturunan Sesere, berikutnya saya dipasangkan awer, yaitu pakaian tradisional khas Asmat. Di sini saya juga sudah menggunakan pacin, sokvin, piswa, gelang, dan kalung khas Asmat. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Saya telah berusaha dan berupaya semampunya untuk memberikan yang terbaik dalam melakukan berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat adat di wilayah Ats dan di beberapa wilayah Asmat pada umumnya seperti berkunjung ke Jauh dan bersilaturahmi kepada para tetua adat di berbagai kampung sekitar sekaligus berbicara mengenai persiapan pelestarian adat dan budaya ke depannya karena di era ini penyusupan internet dan modernitas yang akan terus tembus ke pedalaman semakin sulit kita hindari sehingga pembinaan orang muda perlu dilakukan agar mereka paham bahwa adat budaya yang dimiliki sangatlah berharga dan penting untuk dijadikan sebagai ketahanan suatu daerah ketua adat sekaligus turunan dari Seisrei yang paling disepuhkan memberikan penyampaian di penghujung acara dalam upacara adat ini berikan nama, tidak usah lupa tunggu ini dan harus menghadap saya biarpun tempat yang harus diatakan di dunia yang ada di sini ritual adat sudah dijalankan dan di momen inilah saya berbicara pertama kalinya sebagai Seisrei untuk keluarga Bukaan Seisrei ini air mata ada air mata kebahagiaan selamat menikmati terutama kampung Bakas Seisrei terutama kampung Bakas Seisrei keluarga besar Seisrei ada di mana-mana terima kasih begitu besar saya melangkah ke sini saya tidak main-main dan dari keluarga besar saya menerima nama Seisrei ini dengan rasa penuh kebanggaan rasa hormat sama keluarga besar Seisrei sama keluarga besar masyarakat terima kasih saya hanya bisa bilang terima kasih perjuangan nenek moyang ini teruskanlah perjuangan dari para tetua ada kita juga orang tua kita semua yang dituakan di masyarakat ini teruskanlah jangan main-main kita berbicara ada dan budaya itu adalah identitas kita identitas kita yang datang dalam diri kita dan cintai apa yang kita sudah miliki yang ini sudah dibuat sudah bertahun-tahun lamanya jangan kau main-main dengan ini semua kita hidup dari alam suku Asmat sangat menghormati dan menghargai leluhurnya maka penyematan nama leluhur ini adalah sebagai tanda hormat dan penghargaan untuk orang yang akan diberikan nama leluhur mereka di mana Ahi biasa terima kasih Pengharapan mereka adalah supaya saya bisa membawa nama Seisere sampai ke bintang di langit Dengan arti kata lain, saya diharapkan dapat meneruskan mengenai cerita asmat ini kemanapun saya berada Moment seperti ini yang hanya terjadi sekali dalam hidup yang akan saya bawa dalam hati selamanya Masyarakat adat adalah penyeimbang alam, kita harus jaga dan dukung mereka Terima kasih sudah menerima saya dengan baik manusia sejati Sekarang kita punya sebuah cerita nusantara Dorcar Saunako Dor Momo Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton